Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Benua Afrika dan Benua Eropa merupakan dua benua yang saling berdekatan. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh selat yang bernama Selat Gibraltar. Jarak titik terdekat antara Afrika dan Eropa adalah 14 km, yakni jarak antara Spanyol di Benua Eropa dan Maroko di Benua Afrika. Selat Gibraltar termasuk selat yang cukup unik. Selat ini menghubungkan dua perairan, yakni Samudera Atlantik dan Laut Tengah. Wilayah ini juga telah menjadi daerah perebutan sejak zaman dulu antara Spanyol, Inggris, Maroko, dan Gibraltar sendiri. Saat ini, selat Gibraltar dikenal sebagai penghubung maritim antara Benua Afrika dan Benua Eropa serta merupakan salah satu selat yang terpadat di dunia. Di selat ini, tercatat selalu ada kapal besar yang melewati selat setiap 5 menit sekali, belum termasuk kapal kecil dan kapal pesiar yang juga melintas. Untuk mempermudah akses, selat Gibraltar pernah direncanakan agar terhubung satu sama lain. Upaya membangun jembatan antara Benua Eropa dan Afrika ini sudah ada sejak sekitar akhir tahun 1920. Awal proyek pembangunan jembatan dikembangkan oleh seorang arsitek dari Jerman yang bernama Hermann Sorgel. Hermann Sorgel berencana untuk mendirikan bendungan pembangkit listrik tenaga air yang diperkirakan akan menutup selat Gibraltar. Namun, proyek pembangunannya itu tidak disetujui oleh Adolf Hitler kala itu dan proyek tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Desain jembatan penghubung kedua Benua itu juga pernah diusulkan oleh arsitek dari Amerika yang bernama Eugene Sui pada tahun 2004. Dalam proposalnya, dia merancang sebuah jembatan layang pada kedua Benua kemudian membangun sebuah pulau buatan sepanjang 4,8 km di tengah-tengah jembatan tersebut. Akan tetapi, proposal yang dibuat oleh Eugene itu juga tidak terlaksana karena memerlukan sumber daya yang sangat besar dan terlalu kompleks untuk dikerjakan. Selat Gibraltar memiliki arus yang kencang karena berada di laut lepas samudera Atlantik sehingga membuatnya semakin susah untuk membangun konstruksi yang stabil. Selain itu, lokasi yang akan dibangun jembatan juga memiliki kedalaman yang sangat dalam yang mencapai 900 meter di bawah permukaan air laut. Untuk membangun fondasi pada kedalaman tersebut bukanlah hal yang mudah. Karena upaya menghubungkan Benua Afrika dan Eropa dengan cara membangun jembatan ini dinilai terlalu berisiko tinggi dan terlalu kompleks untuk dikerjakan, sehingga para insinyur memiliki cara lain agar Benua Afrika dan Eropa dapat terhubung, yakni dengan cara membuat terowongan bawah laut. Sama seperti ide membangun jembatan sebelumnya, ide membangun terowongan laut ini juga pernah diajukan oleh beberapa insinyur. Konsep pembangunan terowongan di Selat Gibraltar pertama kali dikemukakan pada tahun 1869 oleh insinyur dari Perancis. Lalu, pada tahun 1930, rencana pembangunan terowongan bawah laut diperkenalkan lagi. Namun, setelah dilakukan survei, bebatuan yang ada di bawah Selat Gibraltar sangat keras sehingga pembangunan terowongan bawah laut tidak mungkin dikerjakan dengan teknologi yang ada saat itu. Hingga pada akhirnya, pada 1981, pemerintah Maroko dan Spanyol membentuk seceksa, yaitu sebuah firma yang didanai oleh pemerintah Spanyol yang bertugas untuk melakukan studi kelayakan terhadap pembangunan terowongan bawah laut di Selat Gibraltar. Pembentukan seceksa itu menilai jika pembangunan terowongan bawah laut sangatlah mungkin dikerjakan karena di beberapa negara pembangunan terowongan bawah laut bisa dilakukan, seperti pembangunan terowongan bawah laut yang menghubungkan antara Inggris dan Perancis yang bernama terowongan channel dengan panjangnya yang mencapai sekitar 50 km. Jika membangun terowongan bawah laut sepanjang itu bisa dilakukan, tentunya membangun terowongan antara benua Afrika dan Eropa yang berjarak 14 km bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari pembangunan terowongan channel di Inggris dengan terowongan bawah laut antara benua Eropa dan Afrika. Terowongan channel yang menghubungkan Inggris dan Perancis dibangun pada kedalaman 115 meter di bawah permukaan laut, sedangkan jika membangun terowongan antara Afrika dan Eropa, meski panjangnya hanya 14 km, namun jika dibangun pada kedalaman 900 meter, para insinyur pasti akan keolahan serta biaya yang dibutuhkan juga sangat fantastis. Kemudian, pada tahun 2003, Sucutsa kemudian membuat desain proposal pembangunan terowongan yang lokasinya berada di sebelah barat Selat Gibraltar. Terowongan akan memiliki panjang total 40 km dan dibangun pada bagian selat yang tidak terlalu dalam, yaitu pada kedalaman 300 meter. Dan panjang total terowongan tersebut hanya 28 km saja yang akan berada di bawah laut, sedangkan sisanya akan berada di daratan. Pada waktu itu, rencana terowongan akan memiliki dua jalur kereta api seperti desain konstruksi terowongan channel yang menghubungkan Inggris dengan Perancis. Proposal pembangunan terowongan ini diperkirakan akan memakan biaya sebesar 9,8 miliar euro atau setara 142 triliun rupiah dan membutuhkan waktu 15 tahun untuk menyelesaikannya. Namun, di sisi lain, proposal pembangunan terowongan bawah laut pada lokasi baru itu juga memiliki kendala. Selain terdapat bebatuan keras pada tengah rute pembangunan, terowongan juga terdapat lapisan tanah liat sepanjang 4 km. Ditambah lagi, pada lokasi baru tersebut juga merupakan zona seismik yang rawan terhadap gempa bumi sehingga dapat menghancurkan struktur terowongan jika tidak memiliki sistem anti-gempa yang canggih. Selain itu juga adanya unsur politik di mana pengerjaan proyek terowongan tidak hanya melibatkan antara Maroko dan Spanyol saja melainkan Inggris juga. Karena wilayah semenanjung Gibraltar masih dalam penguasaan Inggris, jika terjadi pertikaian antara ketiga negara itu akibat historis masa lalu, maka proyek ini akan berhenti di tengah jalan dan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Spanyol dan Maroko. Dan kendala yang paling utama dari proposal di tahun 2003 itu adalah belum adanya bantuan dana untuk mengerjakan konstruksinya. Akhirnya, pada Februari tahun 2023, proyek terowongan ini kembali dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi antara Maroko dan Spanyol. Pemerintah Maroko dan Spanyol telah menyepakati proposal yang diajukan oleh seceksa di tahun 2003 yang lalu. Nantinya, terowongan sepanjang 40 km pada kedalaman 300 meter itu akan menghubungkan Punta Paloma dengan Malabata. Disepakatinya proposal dari tahun 2003 itu juga dikarenakan adanya dukungan finansial dari Ban Dunia, kemudian dari European Investment Ban, African Development Ban, dan adanya donatur-donatur dari negara-negara Arab. Pemerintah Spanyol akan mengalokasi anggaran 2023 sebesar 750 ribu euro untuk seceksa. Mereka akan mempersiapkan studi baru dalam rencana pembangunan terowongan bawah laut tersebut. Nantinya, seceksa juga akan dibantu oleh perusahaan dari Jerman dalam studi barunya itu. Dan diperkirakan, proyek pembangunan terowongan bawah laut benua Eropa dan Afrika akan dimulai pada tahun 2030 mendatang. Dengan adanya terowongan itu, beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain semakin efisiennya jalur perdagangan antara negara-negara di benua Eropa dan di Afrika, lalu meningkatnya sektor pariwisata terutama pada Spanyol dan Maroko, serta mempercepat waktu tempuh antara Maroko dan Spanyol menjadi hanya 4 jam melalui kereta api. Manfaat lain jika benua Eropa dan Afrika terhubung adalah dapat mengirimkan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dari Gurun Sahara di benua Afrika menuju ke benua Eropa. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Bionics 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!